Halo selamat pagi adik-adik bagaimana kabarnya hari ini wah pastinya semua luar biasa ya hari ini kita ketemu lagi di hari minggu kita mau ibadah kega bersama-sama adik-adik semangat wah good yuk semuanya kita mau memberi salam sama Tuhan kita ya kita mau ucapkan selamat pagi sama Tuhan tapi sebelumnya coba sekarang bilang selamat pagi dulu sama teman-teman sama kakak wah good yuk kita mau siapkan hati kita kita mau nyanyi buat Tuhan kita mau katakan selamat pagi Bapak selamat pagi Tuhan Yesus adik-adik boleh angkat tangannya boleh tutup matanya kita mau nyanyi yang terbaik untuk Tuhan teman-teman sama-sama kita nyanyi Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi rohku Terima kasih atas anugahmu Semalam telah berlalu Ku memuji, ku bersyukur Memuliakan namamu Allah Bapak Putra Kudus Terima kasih Selamat pagi Bapak Selamat pagi Yesus Selamat pagi rohku Terima kasih atas anugahmu Semalam telah berlalu Ku memuji, ku bersyukur Ku memuliakan namamu Allah Bapak Putra Kudus Terima kasih Haleluya Tuhan Terima kasih Terima kasih Kami bersyukur Kami bersyukur Ku bersyukur Ku memuliakan namamu Allah Bapak Putra Kudus Ku bersyukur Ku memuliakan namamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ku bersyukur Tuhan Buat hari ini Kami semua masih bisa ibadah Kami semua masih bisa menyembah Tuhan Saat ini kami mau tinggikan namamu Kami mau agungkan namamu Tuhan Terima kasih Tuhan Adik-adik ikut doa kayanya Tuhan Yesus Terima kasih Buat pagi ini Kami mau memuji engkau Meninggikan engkau Terima kasih Tuhan Haleluya Amin Hei Gawario Let's go Anak Indonesia Ceria Ceria Sehat Kuat Ha-ha-ha-ha-ha Yeay Yuk adik-adik kita mau nyanyi yang lebih lagi untuk Tuhan kita Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan mulutmu Amin Hati-hati gunakan mulutmu Amin Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Amin Hati-hati gunakan tanganmu Hati-hati gunakan tanganmu Karena Bapak di surga melihat ke bawah Hati-hati gunakan tanganmu Masih semangat adik-adik Yes Kalau masih semangat Coba sekarang peluk Papa dan Mamanya Good Nah adik-adik masih semangat memuji Tuhan Good Yuk kita mau nyanyi lagi yang terbaik Untuk Tuhan kita Yeay Tidak-tidak-tidak-tidak Gunung yang tinggi Ku turun-turun-turun-turun Lembah yang dalam Ku melintas di padang rumput hijau Terbentang Yesus berserpaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan Di bawah kau ada Di suka kau ada Di duka pun kau ada Karena engkau Yesus ku Yeay Sama-sama yuk Kutu tidak-tidak-tidak Di gunung yang tinggi Ku turun-turun-turun-turun Lembah yang dalam Ku melintas di padang rumput hijau Terbentang Yesus bersertaku Di kanan kau ada Di kiri kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di atas dan di bawah kau ada Di buka kau ada Di buka pun kau ada Karena engkau Karena engkau Yesus ku Karena engkau Yesus ku Karena engkau Yesus ku Karena engkau Yesus ku Yeay Nah adik-adik Tadi kita sudah memuji Tuhan Kita sudah bernyanyi Yang terbaik untuk Tuhan Saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan Adik-adik Yuk lipat tangannya Tutup matanya Ikut doa kayanya Tuhan Yesus Terima kasih Kami Mau mendengar Cerita firmanmu Kami janji Mau duduk tertib Dan taat Terima kasih Tuhan Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucap syukur Haleluya Amin Hai teman-teman Hari ini Juri mau ayat apalang Ayo teman-teman Kita ayat apalang Mas Mung Mas Mung 138 Ayat 13 Sebab engkau lah Yang berbentuk Uwa pinggangku Menenun aku Dalam kandungan ibuku Halo teman-teman Halo teman-teman Hai Selamat hari minggu Jumpa lagi Sama kita Aku Uwas dan Yami Iya Hari ini Minggu pertama Di bulan Juni Teman-teman Ada yang tahu enggak Tema kita di bulan Juni ini Apa? Uwas tahu enggak? Tahu God is Provider Iya Benar God is Provider Teman-teman Kita belum Kita Dengan Cerita Ferman Tuhan Kita mau Saksikan Cerita Tentang Teman kita Yang namanya Abad Kita mau lihat dulu ya Cerita teman kita Yang namanya Abad Abas 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 Makan dulu ya Stop dulu bermainnya Enggak mau Enggak mau Ayo Tahu dulu mainannya Makan dulu ya Makan apa Ini Mama Siapkan Abas Nasi Pakai Lau Sayur Sama Buah Makanan sehat nih Abas makan Ya Enggak mau Pokoknya Abas Sudah mau makan Terus Abas maunya Makan apa Abas maunya Ciki Wafel Pumen Coklat Cacan Cacan Tambah Kelupu Tapi mama Siapkan kamu Makanan hari ini Sayur Buah Dan lauk Tidak mau Tidak mau Ya udah deh Kamu sekarang Minum susu aja deh Nih mama Sudah buatkan Abas Susu Diminum ya Aku maunya Sedikit aja Kenapa Abas Gak habiskan Susunya Kok cuma Sedikit Minumnya Abas Maunya Minum Teh Kemastan Tidak kemasan Terus apa lagi Terus Minuman Warna Warna Terus Minuman Manis Manis Duh Teman-teman Gimana nih Mama Abas Pusing nih Abasnya Marah-marah Pilih-pilih Makan Gak mau Minum susu Mama Teman-teman Ada gak Yang anaknya Kayak gini nih Marah-marah Sama susah Makan Mama Abas Pusing nih Aku gak mau Makan Nanti Aduh Aku Pusing Aku Tumam Aduh 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 Nanti Tadi Tuh Mama Mama Ke sini Aku Sakit Demam Abas Abas Kenapa Abas sakit Demam ya Takit Abas Demam Pusing Sakit Tenggorokan Sakit Perut Oh Abas Ini kamu demam Sakit kepala Dan Sakit perut Karena Abas Terlambat makan Ini sakit Tenggorokannya Karena Abas Makan yang gak Sehat Abas Mau Sembuh gak Sekarang Abas Berdoa ya Minta Tuhan Yesus Tolong ya Ya Mama Tuhan Yesus Abas Laki Takit Tempuhin Abas ya Abas Canci Dari Anak Yang Baik Buka Pilih Pilih Makan Abas Mau Taat Dama Papa Mama Tolong Abas Ya Tuhan Dalam Nama Tuhan Yesus Abas Berdoa Amin Sekarang Abas Istirahat ya Bobo ya Besok bangun Sudah sembuh ya Ya Mama Ya Mama Bobo Bobo Di Taman Teman Abas Abas Sudah sehat Coba ya Mama Abas Tawarin Makan Sudah Mau Belum Abas Ya Mama Semangat Hari ini Ya Mama Ini Makan dulu ya Sebelum lanjut Belajar Membacanya Bungkunya Dilipat dulu ya Abas Makan Ya Mama Ya Mama Jangan lupa berdoa ya Abas Ya Mama Terima kasih Tuhan Abas sudah Tempuk Abas Memakan Bekannya Tuhan Dalam Juhan Yesus Amin Teman-Teman Abas sudah Bertobat nih Sejak dia berdoa Dan minta Ditolong oleh Tuhan Dia udah gak pilih-pilih Makan lagi Mama Abas Seneng banget nih Ayo Teman-teman Kayak Abas Sudah Makan Ada gak ya Teman-teman Yang kayak Abas Susah Makan Terus Apalagi Pilih-pilih Makan No 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 Ya Pilih-pilih Makan Itu Apa Bet Bet Tetong Teton Enggak Menghabiskan Susu Itu Apa Tetot No 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 Ya Sekarang kita mau baca dulu nih firman Tuhan Certa firman Tuhan dari Kejadian pasal 1 Ayat 29 Berfirmanlah Allah Lihatlah Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji Di seluruh bumi Dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah yang akan menjadi makananmu Teman-teman Tuhan sudah ciptakan bumi dan isinya serta segala tumbuh-tumbuhan untuk kita kelola dan kita nikmati Seperti hewan-hewan berkaki empat Ada yang Tuhan sudah ciptakan untuk bisa diternakan dan kita konsumsi Dan Tuhan menciptakan ungas-unggas dan ikan di laut Iya Tuhan menciptakan ungas dan ikan juga untuk kita bisa kelola dan nikmati Mami Tuhan juga menciptakan tumbuh-tumbuhan loh Tuhan juga ciptakan tumbuh-tumbuhan untuk kita konsumsi Untuk kita makan Siapa nih teman-teman nih yang suka makan sayur Tuhan suka makan sayur nggak Tuhan juga suka sayur apa nih Pasti suka makan sayur semua ya Supaya bertumbuh apa Joss? Sehat Dan kuat Teman-teman Tuhan ciptakan sayur-tumbuhan dan buah-buahan Beda-beda warnanya setuai kandungan nuditi yang beda Iya Tuhan ciptakan tumbuh-tumbuhan sayur-sayuran Buah-buahan beda-beda warnanya karena mereka memiliki kandungan nutrisi yang berbeda Makanya teman-teman jangan pilih-pilih makanan ya Jangan pilih-pilih sayuran juga Karena Tuhan sudah ciptakan semuanya sesuai dengan kandungan gizi yang kita butuhkan Nih contohnya ya Coba Joss tunjuk sayuran yang berwarna hijau yang mana? Ini Namanya apa itu? Brokoli Iya Brokoli apa lagi yang berwarna hijau? Kacang panjang Iya Ini dua contoh sayuran berwarna hijau Brokoli dan kacang panjang Coba Joss sekarang pilih sayuran dan buah yang berwarna kuning Tuhan ciptakan apa ya? Kuning? Ini Apa itu? Ini belimbing Tuhan ciptakan belimbing Juga jeruk Juga jeruk Juga jagung Ini ada vitamin-vitamin yang kita butuhkan ya Di buah dan sayuran ini ya Teman-teman ada nggak yang di rumahnya ada pohon buah-buahannya? Kalau Tuhan sediakan dinikmati ya Terus apa lagi ya? Coba Joss tunjukkan buah atau sayuran yang berwarna merah Ini strawberry Strawberry Stramat Tomat Ada strawberry Dan Tomat Ada lagi yang lain ya Ada cabai juga Ada paprika Ada apel Itu warna merah ya Itu juga Tuhan ciptakan Dengan kandungan nutrisi Yang berguna untuk kita Coba sekarang Joss tunjukkan sayuran atau buah yang berwarna ungu Teman-teman di rumah ada yang tahu nggak? Yang berwarna ungu itu apa? Selain anggur ya Ini Apa itu? Terong 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 ya Sama ada lagi nih Tuhan selain yang warna hijau Yang warna kuning, merah, dan ungu Tuhan juga ciptakan buah dan sayuran berwarna putih Apa ya? Putih ini Iya Apa ini? Jamur Ada yang tahu nggak? Jamur Ini enak loh Digoreng atau ditumis Tuhan juga ciptakan yang berwarna putih Kandungan gizinya berbeda Sama yang berwarna hijau, merah, dan ungu Tapi dia juga Tuhan ciptakan Memiliki manfaat buat kita Semuanya ini Tuhan ciptakan Untuk kita nikmati Dan kita konsumsi Supaya kita bisa bertumbuh Tehat Tehat Besar Dan kuat Teman-teman boleh Bantu mama, papa Masak ya di rumah ya Iya Teman-teman bisa bantu Mamahnya, papahnya Masak di rumah Sambil belajar Sambil bersenang-senang Masak itu bersenang-senang loh Bantu petik-petik Bantu kupas-kupas Itu bikin teman-teman Tambah pintar Oh iya teman-teman Makanan udah ciptakan Sambil bersenang-senang Sambil bersenang-senang Sambil bersenang-senang Itu harus kita nikmati Dengan Suka cita Dengan suka cita Dan ucapan syukur Karena disiakan Papa, mama Itu adalah berkat Dari Tuhan Tuhan memelihara teman-teman Dewan papa, mama Bener Tuhan memelihara hidup Anak-anak Itu lewat Papa, mama Jadi semua yang sudah disediakan Papa, mama Harus kita nikmati Dengan ucapan syukur Seperti ayat Apalan kita ini Filipi 4 Ayat 19 Salahku akan memenuhi Segala keperluanmu Menurut kekayaan Dan kemuliaannya Dalam Kristus Yedus Ini ayat hafalan kita Untuk bulan ini Teman-teman dihafalin ya Mami Sekarang kita Atau teman-teman nyanyi yuk Iya kita mau nyanyi lagu apa ya Cintang Tuhan Pihara anak-anak Yuk 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 Teman-teman bangkit berdiri semua ya Kita nyanyi sama-sama ya Burung pipir Burung pipir tidak menabur Tapi Tuhan beri mata Bunga baku tidak meminta Tapi Tuhan Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Belihara Terlebih aku Anak-anaknya Anak-anaknya Pasti Tuhan berkati Berkati Kita nyanyi sama-sama ya Teman-teman semuanya ya Burung pipir Burung pipir Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Berkati Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Pasti Tuhan Terlebih aku Anak-anaknya Pasti Tuhan Berkati Tuhan berkati Pasti Tuhan Berkati Nah Tadi kita udah denger cerita firman Tuhan Kita juga udah nyanyi Kita udah ayat hafalan Sekarang saatnya kita berdoa Iya Mama Was mau berdoa Was dan teman-teman ikuti ya Mari kita lipat tangannya Kita tutup matanya Kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Tuhan Yesus yang baik Terima kasih ya Terima kasih ya Untuk firman Tuhan hari ini Untuk firman Tuhan hari ini Aku mau belajar Aku mau belajar Bersyukur Untuk makanan sehat Untuk makanan sehat Yang disediakan Papa Mama Terima kasih ya Tuhan Terima kasih ya Tuhan Sudah pelihara aku Lewat Papa Mama Lewat Papa Mama Aku mau Aku mau Terus bertumbuh Terus bertumbuh Sesuai firman Tuhan Tolong aku terus ya Tuhan Tolong aku terus ya Tuhan Tolong aku terus ya Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Dalam nama Tuhan Yesus Aku berdoa Berdoa Dan mengucap syukur Dan mengucap syukur Dia cikgu Haleluya 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 Amin Dan hai teman teman Selamat hari minggu Tuhan Yesus berkati Dadah Kasih, sukacita, dan masjid jatuhlah Kesalahan dan memulakan harapan Kebaikan kesejaan ke rumah Membahkan penguasaan diri Inilah buah lo kudus Mengalir daun hidupku Rumah hidupku Dipimpin lo kudus Selamat pagi Dadah Halo adik-adik semuanya Wah udah lama banget ya Kita gak bermain bersama kak ayah Siapa yang rindu bermain sama kak ayah Wah kakak juga rindu bermain sama adik-adik semua Nah ayo mama papanya Juga bermain sama anak-anaknya Kali ini kita akan menggambar Tapi yang unik itu adalah Kita akan mengwarnai gambarnya itu Dengan warna sedotan Nah bagaimana caranya ya Tapi yang pertama harus kita kumpulkan adalah bahan-bahannya Apa dulu nih bahan-bahannya yang perlu adik-adik Memang apa persiapkan Yang pertama itu sudah pasti adalah Kak ayah disini sudah punya sketsa gambarnya ya Kak ayah pilih gambar bunga Nih Ada di rumah juga bisa Milih gambar lain Mau gambar hewan Gambar meja Gambar bunga Tidak apa Dan Kemudian Kak ayah punya Sedotan warna Sedotan warna disini Nih Karena kaya mau gambar bunga Jadi kaya punya tiga warna Merah Hicau dan kuning Ada di rumah juga Bisa milih warna Sesuai dengan Kesenangan ada di rumah ya Kemudian Kak ayah juga punya Leng kertas Dan Gunting Baiklah Yang pertama adalah Kita mau gunting Sedotan ini Dibantu sama Papanya ya Kita mau gunting sedotan ini Menjadi Kecil-kecil Yang merahnya kita gunting Kecil Yang kuning juga Kita gunting yang kecil Yang hijau-jauh kita gunting Yang kecil ya Nah Nanti Bentukannya itu Menjadi seperti ini Nih Kak ayah udah siapin Kak ayah udah gunting Yang kuning Kecil-kecil Yang hijau juga Kak ayah udah gunting Kemudian Yang merahnya juga Kak ayah sudah gunting Selanjutnya itu Kita mau tempel Kita mau taruh Warna-warna ini Di Saksa gambar ini Yuk Kita mulai Baiklah Karena Kak ayah Udah punya gunting Dan sedotannya disini Kak ayah selanjutnya Mau Olesin Leng kertasnya Ke Gambar ini Yuk Pertama Kak ayah Mau Mewarnain Daunnya dulu Jadi daunnya ada disini Kak ayah Kita taruhin kertasnya Selanjutnya itu Kak ayah akan Menabur Sedotan yang warna hijau Untuk naunnya Jadi ini gambar sekali ya Jadi ini gambar sekali ya Adik-adik Memangkapi juga gambar sekali Kita hanya Tunggak perut Tabur-tabur Sedotannya Ini kertas yang mudah Ada pola gambarnya Selanjutnya Kak ayah mau Melwarnai Batangnya Dan Agumannya Kak ayah akan pakai Warna hijau Jadi Kalau ada di rumah juga Milih warna yang sama dengan Kak ayah Nggak masalah Apalagi kalau Milih Jenis gambar yang sama dengan Kak ayah juga Tidak apa ya Mau bunga Ditaru warna yang sama Tidak apa Tapi Kalau ada di rumah Berkreasi Juga tidak masalah Oke Selanjutnya Yang terakhir Kak ayah akan Mengwarnai Kelopak bunganya Kaya sisanya Yang terakhir Akan pakai Warna merah Wah Akhirnya Kak ayah selesai Mengwarnai Kita selesai Mengwarnai Menggunakan Bahannya Yaitu Sedotan Bewarna Wah Lihat Gampang sekali Kan adek-adek Maap-apa di rumah Juga bisa Bantu Anak-anaknya Di rumah Ini benar-benar Gampang sekali Dan Nggak perlu Ribut-ribut Nggak perlu Susah Alat-alatnya Juga gampang Kita temukan Oke Baiklah Adek-adek Terima kasih Untuk Cara Gambar Mengwarnai Kita Kali ini Kita akan Bertemu Di next Videonya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax